Ya, jadi awal mula tujuan kami mohon izin kepada Dinas Pendidikan untuk pembagian rapot secara gereptu. Yang pertama, menjaga protokol kesehatan, tidak mengumpulkan orang tua ke sekolah dan tentunya juga siswa. Yang kedua, karena ini pernah kita lakukan dan Alhamdulillah aman pada semester 1, mohon izin ke Dinas untuk melakukan ini. Kenapa? Saat pembagian rapot, kami tetap harus menjaga privasi dari siswa. Karena di sana tentunya ada yang naik kelas, ada yang mungkin terhambat harus berada di kelas yang bersangkutan, sehingga privasi tetap kita jaga. Sementara kalau kita mengambil secara online, nanti harus kita scan satu persatu rapot itu, ini kita juga perlu proses yang sangat lama. Sehingga saat diizinkan, kami mau ngambil keputusan untuk drive-thru. Dengan sistem seperti ini, yang dirasakan oleh guru, bagaimana Pak? Lebih sulit atau lebih simpel? Alhamdulillah guru-guru merasa lebih simpel dan memohon untuk drive-thru dibandingkan yang dianjurkan dinas, yang secara online. Tapi mungkin sekolah lain melakukan online itu hanya dalam bentuk pengumuman, seperti kelulusan dinyatakan naik, kelas ini naik-naik gitu. Jadi dalam bentuk SK. Tapi kan kalau itu di-share ke siswa, kan akhirnya privasi yang kurang terjaga. Kalau saya tetap mengandalkan harus privasi anak itu harus dilindungi. Bagaimanapun, psikologi anak seandainya ada yang tidak naik, itu kan bahaya kalau diketahui oleh teman-temannya di online. Nah, kalau ini kan orang tua sendiri yang mengambil, jadi keputusan sudah berada di dalam rapot masing-masing gitu. Kurang lebih ada berapa siswa? Untuk siswa pagu kita 288, untuk kelas 7 sekarang ini 285. 285 kita bagi 3 sip. Jadi sip pertama itu 32 x 3. Terus nanti sip kedua sekitar 30-an x 3, dan sip terakhir nanti 30-an x 3. Jadi semuanya kita bagi sip itu, sementara kelas 8 besok.